Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Ayam Gepuk Pak Gembus Kali ini aku bikin sendiri di rumah Ternyata rasanya enak Mirip banget sama aslinya Buat yang penasaran Bagaimana aku bikinnya dan juga apa aja Bahan-bahannya, langsung aja yuk Ikutin videonya sampai selesai Bahan-bahan kita butuhkan Disini aku udah siapin setengah kilo Paha ayam Untuk kita bikin lolapannya nanti Atau ayam gepuknya ya Kemudian ini aku udah siapin bumbu ungkepannya Ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih, 3 putir kemiri 1 sendok teh ketumbar 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe Serai, daun salam, daun jeruk Dan lengkuas Untuk resep lengkap aku akan tulis di deskripsi Nah pertama-tama kita akan Haluskan dulu untuk bumbu ungkep ayamnya ya Disini aku blender aja Pakai glass electric blender Dari Idealev Setelah itu lanjut siapin panci Disini langsung aja mau aku tata ayamnya Setelah ayam ditata Kita masukin bumbu ayam ungkep tadi Masukin lengkuasnya udah dikeprak Serai, daun salam, daun jeruk Tambahkan dengan garam Dan juga penyedap ya Dikoreksi rasa sampai tingkat kegurihan Sesuai dengan selera Jangan lupa diaduk biar bumbunya merata Nah setelah itu langsung aja Bisa kita ungkep ya Kalau mau cepat juga boleh di presto Nah disini aku masaknya pakai Pressure cooker dari Idealev Tipenya IL704A Ini karetsilnya super rapat banget Jadi bikin empuk banget ke makanan Nah ini ayamnya udah selesai Aku ungkep Udah empuk Dan bumbunya juga sudah meresap Bisa kita angkat Kemudian kita akan tiriskan Nah selanjutnya Ini ada sisa bekas ungkepan Bisa kita gunakan untuk ungkep tempe Dan juga tahu ya Kita ungkep tahu dan tempenya Sampai bumbunya benar-benar meresap Nah oke lanjut setelah itu Kalau udah tempe dan juga tahunya diungkep Bisa kita angkat dan sisihkan Nah ini adalah bahan-bahannya Sudah siap ya Ayamnya yang sudah diungkep Sudah selesai tahu tempe Dan aku udah siapin lalapan juga Ada kubis dan juga mentimun Nah sekarang saatnya kita siapin bahan-bahan sambal ya Untuk bahan-bahan sambal disini Aku udah siapin bawang putih dan cabai rawit Kemudian ada minyak wijen Lalu ada 1 sendok makan Kacang mente goreng Garam dan penyedap secukupnya Nah pertama-tama kita akan goreng dulu ya Ayamnya sampai kering dan mateng Sekalian kita akan goreng tempe Kemudian jangan lupa kita deep fry ya Biar ayamnya gurih dan matengnya itu merata Abis itu kalau tempenya udah mateng duluan Bisa diangkat ya biar tidak gosong Nah kalau ayamnya juga sudah mateng Bisa kita angkat Kemudian kita akan tiriskan Selanjutnya kita akan goreng dulu Untuk tahunya ya Sampai garing dan juga mateng Setelah goreng tahu lanjut kita bikin kol goreng Biasanya makan ayam gepuk bak gembus gak enak dan gak lengkap tanpa kol goreng Nah kita goreng kayak gini dan diangkat ya Setelah itu kita goreng terongnya Nah udah deh jadi pelengkapnya Tinggal diangkat dan ditiriskan Setelah itu lanjut kita akan bikin sambalnya ya temen-temen Siapkan cobek Disini aku pakai 2 siung bawang putih Kemudian 10 buat cabai rawit Kita ulek sambalnya kayak gini Setelah itu kita akan siram menggunakan minyak panas Setelah disiram pakai minyak panas baru masukin kacang mentenya Dan kita lanjut diulek ya Tambahkan garam Penyedap Dan juga kurang lebih 1 sendok teh minyak wijen Lalu kita ulek ini semua bahan sambalnya sampai lembut Nah kalau sudah lembut Terakhir kita siram lagi Menggunakan minyak goreng panas Sisa bekas menggoreng ayam kayak gini Tinggal diicip dan dikoreksi rasa Sampai rasanya pas Nah oke temen-temen Kalau sudah selesai seperti ini Bisa langsung aja Kita akan gepuk ya Siapkan ayam yang sudah digoreng Kemudian kita gepuk-gepuk aja kayak gini Setelah itu langsung aja kita kasih sambal di atas ayamnya Serius ini enak dan mirip banget sama ayam gepuk pak gembus Wajib dicoba pokoknya resepnya di rumah Sekarang tinggal kita sajikan aja ke atas piring Kasih tempe dan tahu goreng Kasih juga terong goreng Kol goreng Dan juga irisan mentimun Nah ini dia ya temen-temen hasilnya Ayam gepuk pak gembus ala aku Sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Benar-benar mirip sambalnya sama versi pak gembus aslinya Jadi jangan ragu buat coba dan rekuk resep aku ini di rumah ya Oke temen-temen sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati